Dasar Dasar Bilar lagi-lagi berurusan dengan hukum. Ada apa dengan suami tercinta Lesti Kejora? Rizky Bilar akan berurusan dengan hukum lagi. Indra Tarigan ditunjuk jadi pengacara kasus ini. Apalagi yang sudah dilakukan Rizky Bilar kali ini. Ada-ada saja masalahnya. Jika sudah berbicara hukum sudah jelas ada masalah bukan? Lalu masalah apalagi yang tengah dihadapi Rizky Bilar? Apakah berhubungan dengan Lesti Kejora ataukah hal lain? Jangan kemana-mana nonton sampai selesai agar informasi yang Anda terima benar-benar lengkap dan tak salah paham. Namun sebelum lanjut mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru putar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah mari kita bahas. Rizky Bilar mulai geram dengan perilaku Satria Mulya yang banyak komentari masalah rumah tangganya. Rizky Bilar akhirnya akan berurusan kembali dengan hukum dan laporkan Satria Mulya karena mencemarkan nama baiknya. Indra Tarigan langsung ditunjuk jadi pengacaranya dan mewakili Rizky Bilar untuk buat laporannya segera. Jadi kemarin Bilar ingin saya jadi pengacara buat laporkan SM, jelas Indra Tarigan dalam YouTube Intense Investigasi. Menurut Indra Tarigan, Satria Mulya sudah kelewat batas karena mengomentari hal-hal yang tak seharusnya ia komentari. Satria Mulya banyak menyebarkan fitnah soal Bilar seolah pernah menjadi teman dekat sejak dulu. Padahal tidak ada hubungan pertemanan Bilar dengan SM itu. Lanjutnya, Indra menilai memang Satria Mulya sengaja mencari sensasi dan numpang tenar melalui kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora. Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton nantikan video menarik selanjutnya sampai jumpa lagi.